Al-Fatihah Kali ini kita bisa melanjutkan perbincangan kita, pendalaman kita tentang wawangi tuntunan Nabi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Ustaz Muhammad Fawzi Al-Azim mendalami apa itu wawangi tuntunan Nabi. Ustaz, sebenarnya wawangi itu istilah paling tepatnya di dalam agama kita ini apa Ustaz? Nah, ini yang menarik. Paling sederhana adalah kita mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan menolak hadiah parfum. Jadi parfum ini spesial. Larangan menolak hadiah parfum. Kalau misalnya ada yang ngasih kita hadiah parfum gitu ya. Ini termasuk hadiah yang tidak boleh ditolak. Nah, agar kita dapat memahami, mari kita tengok dalam satu hadis lewat muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda Men'uridhu alaihi roihanu Nah, disini menggunakan kata roihanu Fala yarudduhu Sesiapa, barang siapa yang diberi roihan Nah, kata-kata ini penting untuk kita perhatikan Karena dari sini nanti kita akan berbicara mengenai ta'rif. Definisinya apa? Maka janganlah dia menolaknya Karena dia ringan untuk dibawa lagi harum baunya Nah, kata-kata roihan ini berkaitan dengan bau yang harum Bahkan nanti ketika kita membaca hadis-hadis lain Yang menggunakan redaksi berbeda Maka akar kata dari roihan ini tetap muncul Nah, apa yang dimaksud dengan roihan? Secara umum merujuk kepada Jenis tanaman yang menghasilkan bau harum Dari famili Lamiaceae Ini peristilahan dalam biologi ya Serta seluruh tanaman yang berbau harum Lamiaceae ini tanaman-tanaman rumpun keluarga mint Disitu ada Apa namanya? Ada Misalkan kita menjumpai timi Ada kemudian Rus Ada macam-macam itu ya Ada famili-famili ini Nanti bisa ditelusur lebih jauh Menarik sekali sebenarnya Artinya ketika disebut itu Artinya kita perlu memberikan perhatian pada bagian ini Sebagian menjelaskan bahwa roihan itu adalah Minyak wangi Yang dibuat dari tanaman aromatik Wabil khusus Mawar dan bebungaan lainnya Jadi alwar Wazahrah Nah contoh disini misalnya ini Kalau ini Ini memang Memang campuran dari berbagai macam bunga Bunga yang di ekstrak Seperti ekstrak ini Untuk menederhanakan saja Karena untuk mengambil Mengambil Wawanginya kan bisa bermacam-macam ya Tergantung Tergantung mana yang diambil Contoh Kalau mengambil parfum dari Ambrite Yang kemudian Kita mengenalnya sebagai Misik Walaupun itu bukan misik Bukan pati gak baik ya Misik abiat Misik abiat Itu Dari bunga Tapi sebenarnya bukan bunganya Melainkan disitu ada biji-bijinya Nah disitu Tekniknya tentu saja berbeda Ketika mengambil yang dari Bunganya Tapi untuk sederhananya Mengambilnya Nah ini ada berbagai macam bunga Yang dijadikan satu Dan kemudian untuk penguatnya Diberi out Nah out itu sendiri Ini sifatnya sebagai penguat saja Ini Masuk pada rumpun yang berbeda Bukan termasuk Royhan tadi Jadi out itu nanti ada Kategori sendiri Secara sederhana Jadi kalau kita Berbicara Mengenai Royhan Itu artinya Harum-haruman Yang berasal dari Bunga-bungaan Nah contoh Dua ini Ini yang satu Ini yang satu adalah Zafaron Oh ini Zafaron Zafaron ahmar Zafaron merah Red Zafaron Ini memang Merah ya Kemerahan ya Kalau makin bekus Nanti makin pekat Ya akan terlihat Akan lebih merah Tapi nanti kalau kita pakai Bekasnya itu Tenderung-tenderung kuning Kemudian nanti ada Zafaron asfar Itu kuning Bukan Di sini tidak ada Nah kalau yang itu Zafaron abiat Walaupun tidak Persis putih Tapi disebut abiat Seluruhnya Dari tanaman Krokusatifus Krokusatifus Kok bisa menghasilkan Warna yang berbeda Ini kenapa ini Jadi memang Ya seperti halnya Mangga berbeda-beda Krokusatifus itu Nanti ada subsupnya sendiri Jadi memang Dari awal Memang sudah berbeda Tapi bisa di cek Baunya Baunya itu sangat Bermiripan Baunya Nah Cuma Jangan diusapkan Di lengan Kita harus tahu diri Ini Zafaron Ahmar Zafaron Ahmar Nah Zafaron abiat Ini Perlu diperhatikan Ini dari Krokusatifus Wah Yang ahmar ini Baunya Strong Lebih kokoh ya Lebih kuat ya Nah Saya perlu menegaskan Bahwa ini Krokusatifus Karena Kalau kita Cek nanti Di dalam beberapa Tulisan berbahasa Indonesia Maupun berbahasa Inggris Yang merujuk pada Riset-riset di Indonesia Tentang Yang abiat ini Tentang abiat ini Bukan tentang abiat ini Tentang safron White safron Maka Yang dibahas Sebenarnya bukan White safron Bukan Bukan Ini sebenarnya Bukan Melainkan Merujuk pada Kunyit putih Kunyit putih Kurkumin Mangga Val Kurkumin Mangga Val Nah yang sebenarnya Kalau Kalau Menggunakan Bahasa Inggris Kunyit itu Bukan safron Ya Turmeric Sehingga Mestinya adalah White turmeric Bukan White safron Nah ini Saya perlu sampaikan Untuk menggambarkan Bahwa Kalau kita tidak berhati-hati Kita bisa keliru Jauh sejauh-jauhnya Menyangka Oh ini adalah White safron Bukan Kesultan itu Akan lebih rumit Ketika kita Berusaha memahami Apa itu jalil Jalil ini Tanaman Sejenis idkhir Maksudnya Sejenis untuk Memudahkan saja Rumput-rumputan Yang berbau harum Kalau idkhir Itu Kita mendapati Bahwa Ketakala Ali Ibn Abi Talib Hendak menikah Maka beliau itu Menjual idkhir Waktu itu sudah Laku dijual Untuk Dibelikan emas Sebagai emas Kawin Buat Istri beliau Yaitu Fatimah Az-Zahra Putri Rasulullah Muhammad Nah Sementara pada Saat yang sama Untuk Pernikahan tersebut Rasulullah Muhammad Juga menyiapkan Beberapa hal Bagi Fatimah Az-Zahra Putrinya itu Nah yang kita kenal Juga dalam hadis Bantal Pengantin Bantalnya Fatimah Az-Zahra Radha Anha ini Bantalnya itu Pengempuknya itu Bukan dari kapuk Bukan dari kapas Tapi dari idkhir Allah Karena idkhir itu Harum baunya Dan banyak sekali Manfaatnya Tapi Masya Allah Ini kita Mendapatkan Mendapatkan Pelajaran yang Sangat Sangat Berharga Mudah-mudahan Badan lain waktu Kita dapat Menggali Nah kemudian Yang kedua Parfum itu Tadi dalam Hadis Muslim Menggunakan Kata Royhan Dalam Hadis Ahmad Nabudawud Itu Awal Katanya juga Sama Yakni Karena itu Kita perlu Memahami Apa yang Dimaksud dengan Tip Tip itu Pada asalnya Tip adalah segala sesuatu Yang memiliki Bau harum Bersifat wangian Jadi kalau Kita berbicara Generik Itu Bersifat Mewangikan Kalau dalam Istilah fikir Itu yang dipergunakan Untuk bersuji Nah Jadi dalam Dalam Berbagai Hal Ini Apa Yang wangi-wangi Itu Itu dapat Dimasukkan Dalam Ketik Cenderiknya Karena kalau Royhan tadi Cenderung ke Bunga-bungahan Wabil khusus Bunga-bunga Dari Family Lamia C.A. Wabil khusus Disitu Nah Yang kita nanti Perlu Kalau Pengen detail Memang kita perlu Merinci dulu Familinya ini Nanti Genusnya ini Tapi seluruh Yang ada dalam Famili Lamia C.A. Yang bersifat Harumkan Ada beberapa Yang tidak Yang tidak Itu pun Nanti kita perlu Cek Karena Ada kalanya Yang tidak Itu ketika Di Contohnya Amret Maupun nanti Abel Mughus Maskatus Itu Kapasan Kapasan Itu kan Harumnya Masya Allah Kalau menjadi Misik Abiat Itu misik Yang termahal Untuk di Kelasnya Abiat Yang Kapasan Itu Tapi Kalau kita Cijimkan Seperti Nggak ada Harumnya Di bijinya Artinya Sesuatu Yang sekilas Tidak Harum Terkadang Bahkan Justru Menyimpan Haruman Yang luar Biasa Mudah-mudahan Waktu kita Bisa menghadirkan Tanaman Amret Maupun Kapasan Saya Tadi Lupa Sebenarnya Sebenarnya Di rumah Sudah ada Amret Maupun Kapasan Masya Allah Masya Allah Artinya Nanti Biar kita Bisa tahu Bahwa Ternyata Misik Abiat Atau Kemudian Edisi Grid Agak Bawa Disebut Misik Tohara Walaupun Misik Tohara Itu Juga Belum Tentu Apa Namanya Berasal Dari Tanaman Itu Karena Ini Sebagaimana Misik Karena Bahkan Ada Yang Sama Sekali Tidak Dari Bahan Bahan Alami Disebut Juga Misik Tohara Insya Allah Kita Bahas Lebih Khus Pada Waktu Kita Perlu Memahami Itu Agar Kita Dapat Memahami Oh Iya Agar Kita Dapat Yakin Oh Iya Ternyata Misik Tohara Itu Memang Bukan Turunan Bukan Ponaan Bukan Teman Dari Misik Gozel Kalau Misik Gozel Ini Misik Gozel Ini Misik Betul Betul Dari Rusa Warnanya Seperti Itu Masya Allah Ini Kental Masya Allah Biasa Ini Misik Gozel Kalau Dari Hewan Ini Bisa Masuk Dalam Kategori Tip Nanti Akan Lebih Spesifik Disibuti Bisa Masuk Wangian Tapi Lebih Spesifik Kita Dapat Ketahui Pada Hadis Yang Lain Masih Berkenaan Dengan Menolak Hadiah Parfum Yang Disitu Disebutkan Dalam Hadis Ada Tiga Hadiah Yang Tidak Bantau Untuk Duduk Kemudian Waduh Nuh Jadi Alduh Nuh Itu Nah Ini Yang Dimasuk Minyak Langi Nanti Kita Akan Bahas Kita Akan Bahas Takrif Dan Kemudian Yang Ketiga Adalah Laban 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 Ini Susu Tapi Kalau Kita Cari Di Saudi Misalnya Laban Kita Dapatkan Yogat Nah Saya Tidak Berani Mengatakan Bahwa Ini Susu Sebagaimana Kita Kenal Itu Karena Yogat Juga Bahannya Susu Artinya Ini Masih Perlu Penelusuran Kita Perlu Berhati-hati Karena Misalnya Kafur Kafur Itu Merujuk Pada Kampur Kampar Itu Resinnya Warnanya Putih Dalam Hadis Bahkan Seorang Sohabat Pernah Keliru Mencampurkan Kedalam Makan Mengira Garam Padahal Itu Kafur Artinya Menunjukkan Warnanya Serupa Garam Putih Baunya Harum Nah Ini Masakan Dikasih Kafur Artinya Kafur Itu Juga Bahan Campuran Minuman Yang Harum Dan Penuh Manfaat Itu Bukan Kefir Kefir Itu Turunan Dari Susu Yang Diproses Setiap Fermentasi Fermentasi Jadi Tidak Ada Dekat-dekatnya Sama Sekali Jauh Banget Dengan Kafur Nah Ini Karena Itulah Kita Penting Untuk Memahami Takrif Itu Agar Kita Tidak Salah Paham Nah Aduh Nuk Itu Apa Apa Yang Dimaksud Dengan Aduh Nuk Itu Takrif Zat Lemak Yang Diekstraksi Dari Jaringan Tumbuhan Dan Hewan Dan Hewan Nah Ini Hewan Ini Juga Hewan Ini Mis Nah Cuma Ini Ini Sebenarnya Memang Kemasan Asli Tapi Kalau Ada Yang Punya Dengan Kemasan Seperti Ini Segera Dipindahkan Ke Botol Yang Stick 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 Aplikator Untuk Mengusap Mengoleskan Itu Stick Stick Lebih Aman Karena Kalau Tidak Maka Ini Memang Asli Tetapi Kalau Masih Di Tempat Seperti Ini Akan Lebih Mudah Rusak Nah Mungkin Perlu lain Waktu Membahas Khusus Botol Perlu Juga Oh Iya Mas Parfum Sudah Asli Kemudian Betul Betul Asli Untuk Dari Tumbuhan Maupun Dari Hewan Kalau Tempat Penyimpanannya Tidak Benar Nanti Terjadi Kerusatan Masya Allah Dan Itulah Menariknya Pembahasan Mengenai Sukat Rasulullah Muhammad Itu Memiliki Wadah Khusus Yang Terbuat Dari Kayu Wallahu A'lam Sepanjang Saya Pelajari Memang Wadah Dari Kayu Tetapi Saya Belum Paham Kayu Mudah Mudah Allah Tambahkan Ilmu Kepada Saya Dari Segitu Fahaman Karena Kayu Kayu Tentu Lebih Bagus Penjagaan Parfum Menarik Lebih Bagus Ini Artinya Perlu Cari Itu Yang Dapat Dijadikan Sebagai Sukatutip Sehingga Dia Menjaga Tidak Merusak Bahkan Menjadikannya Lebih Baik Kembali Lagi Jadi Aduh Adun Itu Adun Adun Zat Yang Diekstraksi Dari Jaringan Tumbuhan Maupun Hewan Yang Dia itu Bisa padat Pada suhu Kamar Suhu Normal Itu Dan Menjadi Minyak Yang Dapat Mengalir Pada Suhu Yang Tinggi Suhu Yang Tinggi Jangan Bayangkan Panas Misalnya Sekarang Ini Sendung Panas Tapi Tidak Menjadikan Kita Kepanasan Maka Itu Akan Lebih Mudah Mengalir Sehingga Ketika Kita Menjumpai Dahan Yang Asli Dunuh Itu Yang Asli Kok Kemudian Kok Ini Jadi Padat Itu Itu Jangan Kemudian Kaget Akan Tetapi Tidak Setiap Yang Kental Walaupun Ini Masih Mudah Dibikin Tidak Setiap Yang Kental Untuk Parfum Oles Yang Memakai Apa Namanya Itu Misalnya Roller Yang Oh Iya Kayak Roll On Nah Ini Dari Kaca Ini Itu Pasti Asli Tidak Mesti Yang Menjadikan Pekat Itu Bisa Dua Macem Yang Satu Bahan Alami Madu 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 Yang Asli Madu Yang Bagus Dan Yang Kedua Adalah Solviol Ini Bahan Kimia Murni Nah Jadi Kalau Ada Yang Kental Jangan Terkesas Matakan Oh Ini Asli Tidak Karena Yang Encer Pun Dikasih Solviol Jadi Kental Tentu Saja Hidung Yang Pekat Akan Tahu Bahwa Ini Berbeda Secara Umum Pengental Dengan Menggunakan Madu Akan Lebih Baik Dan Lebih Menyehatkan Sementara Kalau Resolve Saya Tidak Dapat Berkomentar Masya Allah Alhamdulillah Jadi Minimal Ada Tiga Istilah Kunci Tadi Tentang Uang Ada Royhan Ada Yang Kedua Tip Yang Ketiga Ada Aduh Meskipun Nanti Masih Kita Menjumpai Istilah Atar Mudah-mudahan Pada Kesempatan Kita Bisa Bincang Khususus Mengenai Istilah Atar Hal-hal Yang berkenaan Dengan Peracikan Ini Campur Apa Lebih Banyak Berkaitan Dengan Atar Wallahu A'lam Alhamdulillah Jaya Kulakir Istad Ini Semoga Menjadi Penambah Kita Menjintai Apa Yang Dijintai Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Bahkan Tadi Sampai Tidak Boleh Menolak Kalau Ada Yang Menghadiahi Kita Ini Apa Itu Tadi Parfum Dengan Berbagai Jenisnya Demikian Semoga Insyaallah Ini Bermanfaat Semoga Allah Berikan Kita Karunia Makin Menjintai Apa-apa Yang Dijintai Oleh Allah Dan Rasulnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih.